Oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini dan di video kali ini saya akan membahas cara menikah di game Cita Ampistories Seperti yang udah pada kita tahu ya kalau di game Cita Ampistories ini kita itu bisa menikah Nah tapi ada syaratnya kalau kalian mau menikah di game ini teman-teman Nah saya akan tunjukin apa aja syaratnya dan gimana cara nikahnya gitu ya Oh ya teman-teman di video ini saya itu ngebahasnya cara menikah dengan gadis normal ya bukan dengan gadis spesial Maksudnya dengan asih gitu ya Kalau cara nikahin suci asih itu agak beda ya teman-teman ada di video lain penjelasannya Oke untuk syarat pertama itu adalah kalian harus melunasi semua hutang orang tua kalian Seperti yang kalian udah tahu ya kalau misi utama atau objektif quest dari game ini itu adalah melunasi hutang orang tua kita gitu Jadi kalau kalian belum selesai melunasi hutang orang tua kalian Kalian gak bisa nikah dengan gadis yang ada di game ini gitu ya Lanjut untuk syarat kedua adalah kalian harus memiliki tempat tinggal tetap Atau yang kita kenal itu rumah ya Nah kalian harus mempunyai rumah yang berada di area 3 ya teman-teman Bukan gudang maupun kos-kosan gitu Di versi ini harga rumah itu sekitar 12hz ya teman-teman Dan kalau kalian mau beli rumah kalian juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut Terus juga ada beberapa syarat lagi sebelum kalian bisa membeli rumah ini Yaitu harus melunasi hutang orang tua kalian dulu Dan pernah membantu quest dari warga gitu ya Syarat selanjutnya untuk nikah Cewek atau gadis yang ingin kalian nikahi Harus memiliki minimal 4 hati ya teman-teman Biasanya kalau hati ceweknya itu udah 4 Dia bakal ngasih kode gitu ya teman-teman Kalau dia itu suka sama kita gitu ya Oke lanjut untuk cara berikutnya Kalian harus pernah berkencan dengan gadis yang ingin kalian nikahi gitu ya teman-teman Terserah kalian gitu ya Mau kencan pertama atau kencan kedua Pokoknya kalian harus pernah berkencan dengan gadis yang kalian mau nikahi gitu Nah kalau kalian mau kencan pertama dengan gadis yang ingin kalian nikahi Kalian tinggal beli aja tiket yang ada di toko pak tatang Sesuai dengan tiket yang dia mau atau kesukaan dia gitu ya teman-teman Sedangkan kalau kalian mau kencan kedua dengan cewek yang kalian mau nikahi Kalian harus menyelesaikan quest hati keempat dari cewek tersebut ya Oke contohnya disini saya lagi menyelesaikan quest citra hati keempat Ini teman-teman Nah kalau kita berhasil menyelesaikan quest hati keempatnya Nanti kita bakal ditawarin oleh citra nih ya Kita mau kencan dengan dia atau enggak gitu ya teman-teman Kalau kalian terima nanti pada hari minggu kalian diajak kencan gitu ya teman-teman oleh gadis tersebut gitu Tapi kalian hati-hati ya teman-teman Jangan sampai kalian dianggap selingkuh karena telah berkencan dengan dua gadis atau lebih gitu ya teman-teman Nanti dianggap selingkuh loh Kalau kencan kedua ya teman-teman bukan kencana pertama Oke itulah dia tadi beberapa syarat untuk menikah di game citra hati stories Nah sekarang saya bakal tunjukin cara nikahnya nih teman-teman ya Nah setelah selesai memenuhi semua syarat untuk nikah Kalian bisa langsung lamar gadis yang ingin kalian nikah ya teman-teman Nah disini kita itu lamarnya pakai cincin nikah ya Cincin nikah ini itu bisa kalian beli di toko pak tatang ya teman-teman Setelah kalian lamar nanti reaksi gadisnya begini teman-teman ya Apakah kamu melamarku? Oh ini merupakan hari paling berbahagia untuk pernikahan kita akan berlangsung di hari minggu di minggu depan ya Jadi teman-teman pernikahannya itu berlangsung pada hari minggu ya teman-teman Oke karena disini citra sebagai contohnya Sekalian aja ya saya tunjukin event nikahnya si citra gitu ya teman-teman Kalian bisa lihat nih teman-teman Di hari minggu ya Saya skip-skip aja yang disini teman-teman ya Nah ini teman-teman Kalian bakal dapet Satu foto nikah ya Nah kalau kalian nanya nih ya Cewek atau gadis yang paling mudah dinikahin Jawaban saya itu adalah Tasha nih teman-teman Karena Tasha itu hadiah kesukaannya itu paling mudah ya teman-teman Yaitu cangkir Oke teman-teman ini dia tempat nikahnya ya Nah di tempat nikah ini itu Kalian bakal ketemu sama semua warga ya Dan spesialnya bakal ketemu dengan keluarganya dari gadis yang kalian nikahin gitu ya teman-teman Contohnya nih Kita nikahin citra Nah kita bisa bicara dengan ibu citra dan ayahnya citra Serta disini kakaknya citra gitu ya teman-teman Terus juga kalau misalkan kalian nikahnya itu sama Sarah Nanti kalian bakal ketemu sama neneknya si Sarah gitu ya Tapi orang tuanya gak ada ya teman-teman Kalau gak salah sih ya Orang tuanya Sarah itu meninggal ya Udah meninggal gitu Oke ini kalian bisa explore sendiri lah ya Kalau kalian udah nikah Terima kasih telah menonton Nah ini itu cuma bisa dilakuin sekali ya teman-teman dalam satu save-an Jadi kalau kalian keluar kalian gak bakal bisa ngulangin itu lagi ya Oke disini udah selesai ya Event nikahannya Dan disini akhirnya si citra jadi satu rumah dengan kita ya teman-teman Disini dia udah tidur dengan kita gitu ya Dan setelah kalian selesai nikah Kalian bakal dapet banyak fitur baru ya teman-teman Yang gak bisa kalian dapetin sebelum nikah gitu ya Pokoknya banyak banget yang bisa kalian lakuin setelah kalian nikah gitu Oke teman-teman itulah dia tadi Pembahasan saya mengenai syarat dan cara menikah di game Citan Pistoris Semoga kalian suka Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Dan see you Terima kasih telah menonton